Setelah terbukti 12 pemilih mencoblos di luar TPS, KPU Kota Blitar menggelar pencoblosan ulang Pilgub Jawa Timur di TPS 8 Kecamatan Kepanjin, Kidul. Pelaksanaan pencoblosan ulang tersebut mendapat pengawasan ketat dari Panwaslu dan KPU setempat. Inilah prosesi pemilihan ulang calon gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur yang diselenggarakan KPU Kota Blitar. Tepatnya di TPS 8 Kelurahan Kepanjin, Lor, Kecamatan Kepanjin, Kidul. Pencoblosan ulang ini terpaksa dilakukan berdasarkan bukti temuan bahwa 12 pemilih warga luar Kota Blitar mencoblos di TPS 8. Anggota Komisioner KPU Kota Blitar Mas Hudi membenarkan bahwa pemilihan ulang tersebut harus dilakukan. Karena pada pencoblosan pertama tanggal 27 Juni kemarin terdapat pelanggaran pilkada. Sebab 12 pemilih di luar DPT ikut mencoblos di TPS 8 tanpa menggunakan formulir A5 atau formulir pindah TPS. Ini pertama terkait adanya pemilih yang mengurangkan keputusan di luar DPT. Jadi tidak terdapat dalam DPT di tempatnya tetap yang ada pindah TPS ini. Orang melakukan yang terbaik saja, sehingga sesuai dengan kekuan atau kekuatan pada DPK pilihan nomor 8. Sementara Divisi Hukum Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kota Blitar, Muhammad Ridwan mengaku pelanggaran pemilu ini terjadi saat pengawas tempat pememutan suara ikut salah satu KPPS ke rumah salah satu warga karena tidak dapat datang ke lokasi TPS. Dan saat kembali petugas PTPS melihat ada 12 pemilih yang hanya membawa EKTP tanpa membawa A5 ikut mencoblos. Jadi pada saat itu PTPS itu sebenarnya ada, akan tetapi pada saat itu diminta oleh pihak KPPS untuk mendampingi pemilih yang harus menyampaikan pilihnya di rumah. Jadi setelah kembali melihat proses adanya pemilih yang dari warga di luar kota Blitar tanpa alam. Kalau itu ada dari Surabaya, ada dari Tulung Agung, Pogo, dan beberapa kota lain. Pemain sama pula, Pak. Oh iya, pemain sama pula. Biak Panwaslu Kota Blitar juga merekomendasikan ke KPU Kota Blitar untuk memberikan teguran atau sanksi bagi petugas KPPS 8 yang diduga teledor karena membiarkan 12 pemilih ikut mencoblos.